Intro Sidang perdana kasus gratifikasi dengan terdakwa mantan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo digelar di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu Pagi. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa ayah dari Mario Dendi dengan tiga dakwaan. Dakwaan pertama Pasal 12 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Kedua Pasal 2 L3 Ayat 1 Huruf A dan C Undang-Undang No. 15 tentang tindak pidana pencucian uang. Ketiga Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, kuasa hukum Rafael Alun, Andi Ahmad akan memberikan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU pada sidang lanjutan pekan depan. Sementara tadi juga sudah dijelaskan oleh majelis aktif bahwa eksepsi ini hanya terbatas pada pormil. Jadi, waktu yang diberikan tadi cuma satu minggu ya. Jadi kami akan memanfaatkan waktu yang diberikan sebaik-baik untuk menyusun eksepsi dengan sedetil-detilnya terkait dengan pormil surat dakwaan. Seperti diketahui, kasus mantan di Jen Pajak terungkap oleh PPATK dan ditangani oleh KPK. Akibat gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan oleh anak Rafael Alun, Mario Dendi di media sosial. Muhammad Heri Mustafa, JAK TV